Sementara itu pemirsa trafik penggunaan internet mengalami kenaikan hingga 10% selama penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah pun memprediksi trafik penggunaan internet ini akan terus meningkat hingga 40% jelang perayaan lebaran tahun ini. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mendorong masyarakat untuk bekerja, belajar hingga beribadah dari rumah. Hal ini mendorong peningkatan penggunaan internet hingga 10%. Bahkan penggunaan internet ini diprediksi akan meningkat hingga 40% jelang perayaan lebaran tahun ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plateng memastikan, ketersediaan kapasitas internet atau bandwidth di dalam negeri masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun Johnny menjelaskan terjadi perubahan konfigurasi penggunaan internet yang biasanya berada di area perkantoran menjadi kekawasan perumahan. Untuk itu operator seluler harus menambah investasi agar dapat mengoptimalkan layanan internet bagi masyarakat yang beraktivitas dari rumah. Dengan menggerakkan investasi baru di sektor-sektor yang dulunya tidak menjadi konsentrasi trafik yang tinggi, sekarang karena terjadi peningkatan trafiknya harus ada deployment infrastruktur baru di sana. Apakah BTS, Jenset-Jenset yang sejauh ini kerjasama bersama operator seluler Indonesia itu berlangsung dengan baik dan saya berterima kasih kepada operator seluler di Indonesia yang secara tanggap ya. Karena melihat bahwa memang kalau tidak tersedianya sarana telekomunikasi yang baik, jaringan telekomunikasi yang baik ya, internetnya tidak tersedia dengan baik, tentu mengganggu aktivitas masyarakat yang bekerja dari rumah. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi bagi industri telekomunikasi di dalam negeri. Selain itu, para pelaku industri telekomunikasi diharapkan dapat menurunkan tarif penggunaan internet. Ketika industri yang lain mengalami kolaps, industri yang lain mengalami babak belur, industri telekomunikasi justru booming pendapatan. Mengapa? Karena tiba-tiba seperti menerima durian runtuh untuk mendapatkan revenue atau income karena kita harus berbasis internet bekerja. Nah ini industri telekomunikasi harus rela menurunkan struktur tarifnya untuk konteks memberikan insentif kepada masyarakat. Dan oleh karena itu, pemerintah juga harus mendorong untuk itu, membuat regulasi-regulasi agar industri telekomunikasi, apakah itu Kominfo, BRTI, memformulasikan tarif yang lebih ramah terhadap konsumen selama wabah COVID-19 ini. Salah satu operator telekomunikasi bahkan telah memberikan subsidi penggunaan internet hingga 1,9 triliun rupiah yang disalurkan dengan bekerjasama dengan berbagai universitas di dalam negeri. Hal ini untuk memudahkan aktivitas belajar selama masa pandemi COVID-19.